Gerindra tak mau ambil pusing dengan ucapan Jawa Presnamur Urtiga, Mahfud MD, soal partai yang bukan pengusungnya seperti bebek-bebek yang dikendalikan. Sebaliknya Gerindra bersyukur dan berterima kasih karena partai lain tidak mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Amat Muzani, pada selasa 6 Februari 2024. Muzani menyatakan dirinya dan Gerindra mendukung dan menghormati kedaulatan partai politik lain yang tidak selaras dengan partai pimpinan Prabowo itu. Menurut Muzani, semua partai itu memiliki niat baik bagi negara dan bangsa. Ada si perempuan bilang kalau misalkan tarpol-tarpol yang tidak mengusung dan dirinya diibaratkan seperti bebek yang bisa dikendalikan. Kami menghormati sepenuhnya daulatan partai dan kami menghormati sepenuhnya rumah tangga partai politik. Mengusung pasangan Prabowo Gibran kami bersyukur dan kami senang dan berterima kasih atas keputusan politik dari partai politik itu. Tidak mengusung pasangan Prabowo Gibran, juga kami tetap menghormati partai-partai itu. Bagi kami, semua partai politik berkehendak dan keinginan baik untuk menjadi alat perjuangan bagi kemajuan bangsa dan negara. Bagi kami, partai politik adalah instrumen demokrasi. Apakah itu mengusung Prabowo Gibran atau mengusung yang lain? Jadi kami menghormati itu. Kami tidak mempersangkakan keadaan itu. Silahkan saja partai menurut pandangan politiknya untuk mengusung pasangan soal presiden dan maklum presiden yang dianggap baik. Sebelumnya, cowok pres nomor urtiga, Mahfud MD, mengeklaim bahwa ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai pengusungnya. Mahfud pun menegaskan bahwa safari politik yang selama ini dilaksanakan dirinya dengan capres nomor urtiga, ganjar Pranowo bukanlah arahan dari partai politik. Justru bagi Mahfud, pemimpin partai politik di luar pengusungnya lah yang dapat dikendalikan seperti bebek. Berikutnya, saudara soal ini hampir sama ya. Nitral sebenarnya. Tapi kok seperti dikesankan, kalau yang dicalonkan pasangan, ganjar, Mahfud, itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai. Kami berangkat dari fakta dan akan menyelesaikannya dengan mekanisme yang tersedia, terutama penegakan hukum. Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partai juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan, yoo. Iya kan? Yang ngusung kami, partai yang ngusung kami ini gagah. Ayo, calon presiden, maju-maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek, dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai. Ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki. Yang tinggi Terima kasih.